Di pergoki mencuri ponsel dan uang di warung sembako seorang pria babak belur dihajar masa di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Sementara tiga pencuri lainnya melarikan diri saat melihat rekannya ditangkap warga. Penguda ini hanya bisa pasrah saat ditangkap warga Jalan Pagelarang, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Wajahnya lebam di amuk warga yang kesal karena memergoki pelaku mencuri ponsel dan uang di sebuah warung sembako. Pelaku tidak berhasil seorang diri, karena awalnya ada dua pengendara motor yang berpura-pura membeli makanan. Saat menjaga warung lengah, seorang pelaku lain menyelinap masuk ke dalam warung. Sampai metik barang curian ditangkap warga, sementara tiga rekannya langsung pancap gas. Berarti yang dua itu awalnya ngalihin perhatian abang? Iya. Ngajak ngobrol? Iya. Terus yang satu masuk? Ambil apa aja? HP doang apa? HP sama uang. Uang? Yang udah dimegang sama dia? Iya. Posisinya ada di mana naro ya bang? Kalau HP ada di tubuhkan telur, kalau uang ada di tempat uang. Berarti yang ketangkap yang eksekusi itu ya? Tiga nya langsung kabur? Iya. Kasus penjuran ini sudah dilaporkan ke polisi yang langsung membawa pelaku ke Maposek Cepayung. Tri Vivo melaporkan dari Jakarta. caballo. tungan di.